Aksi Mayor Teddy menggendong perempuan pingsan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu 10 Februari 2024 viral di media sosial. Aksi sikapnya itu mencuri perhatian netizen. Momen itu kemudian diunggah ulang oleh mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan menuai banyak komentar dari warganet. Banyak dari mereka yang mengaku juga ingin pingsan dan digendong Mayor Teddy. Lantas siapa itu Mayor Teddy? Memiliki nama lengkap Teddy Indrawijaya, Mayor Teddy merupakan perwira TNI yang tergabung dalam Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 2011. Tiga tahun berkiprah di militer, karir Teddy pun terbilang cukup melesat-besat. Saat masih berpangkat Letnan 1, ia dipercaya menjadi ajudan Presiden Joko Widodo pada periode pertama kepemimpinannya yakni 2014 hingga 2019. Tuntas bertugas mengawal Presiden, Teddy melanjutkan pendidikan militernya di Amerika Serikat. Selama menempuh studi di negeri Pamansang, pasukan prajurit Korps Barat Merah itu menorehkan prestasi Jemerlang. Dikutip dari laman resmi TNI AD, Teddy berhasil meraih tab Ranger yang menandakan bahwa ia memenuhi kualifikasi sebagai pasukan elit Angkatan Darat AS atau US Army Ranger School. Ranger School sendiri merupakan program sekolah pasukan paling elit di Angkatan Darat AS yang menghasilkan lulusan US Army Ranger bagi resimen Ranger ke-75. Sekolah ini menerapkan sistem gugur di mana setiap minggunya siswa akan mengikuti tes, meliputi kemampuan fisik, navigasi darat, taktikal tes hingga kepemimpinan. Persentase lulusan sekolah ini berkisar 20 hingga 25 persen dari jumlah total siswa. November 2019, Teddy menjadi lulusan terbaik US Army Infantry School di Fort Benning, Amerika Serikat. Sekembalinya di tanah air, Teddy yang kini berpangkat sebagai mayor itu, kemudian dipercaya sebagai ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Diketahui, Teddy menjadi ajudan Menhan Prabowo sejak tahun 2020.